Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atau food prep atau apa gitu ya Karena memang kenapa ya Suka buang-buang sayuran karena gak kemasak Jadi ini aku beli seperlunya aja yang memang sudah habis Kayak wortel kayak gini Memang suami saya tiap hari makan wortel ya Jadi aku beli Nah ini juga ada telur juga ya mam Kebetulan memang udah pada habis Dan ini aja belanjaan aku Dan ini memang bener-bener yang saya perlukan saat ini Yang udah mau habis gitu ya Seperti kopi juga Ini udah habis Oke lanjut Habis itu aku selalu minum kopi ya pagi hari Dan seperti biasa Kopi aku, aku racik sendiri ya mam Saya gak suka minum kopi 3 in 1 Karena bagi saya kopi 3 in 1 itu Kopinya itu muanis banget Dan saya kurang suka manis banget Jadi ini saya suka meracik sendiri Dari creamer 1 sendok Kopi juga 1 sendok Tapi nanti gula merahnya itu 1 sendok Tapi saya masih menguranginnya ya Karena saya gak begitu suka manis Nah ini gula merah Saya selalu pakai gula merah Dan ini juga takarannya saya kurangin gini ya Supaya gak kemanisan gitu bun Kalau bunda gimana suka yang 3 in 1 Atau meracik sendiri kayak saya Komen di bawah ya bun Yang bagi pecinta kopi saja Karena saya tahu mam-mam Bunda-bunda semua ada yang gak suka ngopi Ada yang suka ngopi Kalau saya memang pecinta kopi Oke ini udah mendidih Saya matikan dulu Terus seperti biasa ya bun ya Kita tuang air panasnya Terus kita aduk Oh ya bunda hari ini lagi ngapain Masa apa Komen di bawah ya bun Hari ini aku mau Banyak sekali yang aku mau sharing ke bunda Jadi nonton videonya sampai akhir ya bun ya Oke ini aku ditemani sama Oh dading Kalau di kampung aku dulu itu apa yang namanya Kue bantal atau apa gitu loh Saya tuh lupa Dulu waktu saya masih kecil saya jualan ya Mam ya jualan ini Tapi oh golang galing namanya Kalau di Madiun Golang galing Cuma sekarang namanya oh dading Makan dulu ya mam ya Sarapan ya Jangan lupa untuk Sarapan Lanjut bun Aku mau masak Sedikit Orek tempe sama tahu ya Ini kebetulan ada di kulkas Dan ini udah tempe Udah agak lama Jadi takutnya nanti busuk Buang ke tempat sampah Jadi Ini aku mau bikin Orek tempe aja Nah bahannya simple ya bun ya Cuma bawang merah bawang putih Sama cabai aja sih Aku gak kasih apa-apa lagi Jadi ini aku goreng dulu Tahunya Setelah tahu Aku masukkan terinya aja Biar nanti Matangnya bersamaan Gitu ya bun ya Nah ini ala-ala aku aja Jadi Jangan di Komplain ya bun ya Karena Emang aku masaknya itu Memang Ya cemplung-cemplung Gini aja Nah ini aku juga Masukkan bawang putih Bawang merah Nah aku Useng-useng Bareng aja Gini Nanti juga Matangnya merata Kok bun Daripada nanti Satu-satu Gitu ya Jadi Aku males Jadi Digoreng Bareng Gini aja Nah abis itu Aku masukkan Tempenya Kalau tempe Aku gak perlu kering Ya mam Kalau tahu Tadi Emang agak Mau dibikin Kering tempe Jadi Tahunya itu Harus digoreng dulu Terus Habis tempe Aku masukkan Cabai Kenapa cabainya Aku terakhir Karena emang Aku gak suka Goreng Goreng cabai Gitu ya Karena nanti Sengak banget Jadi ini Aku masukkan Terakhir aja Ini aku Useng-useng Biar cabainya Layu juga Nah ini Cara aku Ya mam Maaf ya Karena saya Tidak bisa Masak Oke ini Aku tambahin Garam Sedikit Terus Aku juga Kasih Saos Tiram Sedikit Saja Terus Tak lupa Juga Kecap Manis Secukupnya Saja Terus Nanti Aduk-aduk Aja mam Sampai Rata Jangan lupa Untuk Di Cicipin Ya Nah Kalau aku Masak Simple Karena ini Yang makan Cuma Saya Saja Ya mam Ya Nah Ini dia Orektempe Nanti Tinggal Manasi Nasi Yang di Kulkas Jadi Aku Mau makan Nasi Sama Orektempe Saja Nanti Lanjut Ini sore Hari Aku Diajak Temen Jalan-jalan Sambil Sepedan Mau ke Supermarket Depan Rumah Nah Sebelah Tanaman-tanam Ini Seberangnya Gitu Ada Supermarket Ya mam Nah Ini Gate-nya Dari Jalan Depan Rumah Aku Tadi Belok Kekiri Ini Udah Jalan Menuju Ke Supermarket Dan Ada Sedikit Apa Namanya Taman Burung Gitu Ya Bun Nah Kemarin Itu Pembukaan Ini Rame Bang Sampai Saya Gak Bisa Lewat Disini Tapi Sekarang Emang Lagi Weekday Sepi Ya Bun Nah Ini Dia Sedikit Penampakan Di Taman Burung Depan Rumah Saya Ya Ini Dibuka Buat Public Ya mam Jadi Teman-teman Atau Bunda-bunda Semua Yang Tinggal Dipatang Bisa Mampir Kesini Setiap Hari Buka Nah Ini Ada Kopitiam Dan Dalamnya Ada Supermarket Yang Besar Oke Setelah Pulang Ini Aku Mau Nyiramin Tanaman Aku Dulu Ya Nah Kebetulan Hawanya Itu Panas Banget Jadi Ini Semuanya Pada Kering Tanah Pun Kering Sampai Hawanya Itu Depan Rumah Panas Banget Gitu Lu Mam Nah Ini Aku Siram-siram Aja Tanaman Saya Tidak Banyak Saya Itu Lagi Males Males Aja Tanam Tanam Ya Jadi Ya Berantakan Juga Karena Memang Lama Saya Tidak Ngurus Tanaman Dan Ini Pun Juga Depan Rumah Ini Lumut Nya Juga Udah Hitam Hitam Nibun Nantilah Kapan Kapan Aku Mau Membersihkan Lumut Yang Di Garasi Mobil Ini Ya Oke Bunda Bunda Terima kasih Yang Udah Selalu Menonton Video Saya Dari Awal Sampai Akhir Dan Udah Selalu Support Channel Saya Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Ya Bun Sampai 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 Sampai